Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Teknikumia, Angkatan 2019. Saya Muhammad Isan Kamil, saya Muhammad Tarifirdaus, saya Aran. Kami bertiga disini akan lebih sharing mengenai pengalaman kami bertiga, mengenai kerja praktek yang kami laksanakan di PT Perkebunan Nusantara 8, tepatnya di pabrik Lapa Sawit Sikasungka. Sekedar informasi, PKS Sikasungka ini menjadi PKS kedua milik PTPN 8 setelah PKS Kertanjaya. Sekedar informasi juga, Mas Aran ini adalah CKP dari PTPN 8 yang menemani, kebetulan menemani kami, sedang KP juga, tapi namanya bukan KP, lebih ke pengenalan pabrik, selama sebulan penuh bersama kami. Nah, di tampilan pertama ini, adalah lebih ke dokumentasi kami bertiga di TKS Sikasungka, di mana dokumentasi ini kita ambil ketika waktu ruang, sehingga operator itu tidak sedang bekerja, jadi bisa kami dokumentasikan. Nah, dari sebelah, dari yang poin terpertama ini, ini adalah stasiun sortasi, tempat pemilihan dua, bersama satu operator, dan Mas Aran tentunya. Kemudian ini adalah overview daripada kantor TKS Sikasungka, kemudian sebelahnya adalah overview mengenai, apa namanya, Water Treatment Plan atau WTP. Kemudian sebelahnya adalah stasiun penimbangan, bersama satu operator di stasiun penimbangan, kemudian di bawahnya adalah, di WTP-nya, bersama satu operator WTP. Nah, di sini adalah di stasiun pemurnian minyak bersama Mas Aran dan pembimbing lapangan kami, yaitu Pak Gilang. Kemudian di sebelahnya adalah di stasiun boiler bersama dua operaturnya, dan yang terakhir adalah di stasiun perugusan atau sterilizer bersama dua operator. Lalu selanjutnya ini kami akan menceritakan tentang pengalaman atau agenda kita di PTPN 8, TKS Sikasungka. Di sini bisa dilihat, di sini logbook yang diberikan oleh PTPN yang kita isi untuk agenda apa saja yang kita kerjakan. Dan untuk agendanya tersebut, kita ajukan terlebih dahulu ke perusahaan, lalu disetujui dan kita laksanakan. Seperti itu. Dan untuk minggu pertama, yang kita lakukan itu overview tentang perusahaan ini dan perkenalan terhadap karyawan-karyawan yang ada di kantor dan operator-operator yang ada di pabrik. Begitu ya, Mas? Benar, dong! Nah, setelah itu, minggu selanjutnya, kita lebih ke arah mempelajari stasiun-stasiun yang ada di PT Sikasungka ini. Seperti awal itu, stasiun penerimaan TBS atau berisikan di stasiun penerimaan itu berisikan penimbangan dan sortasi. Setelah itu ada stasiun perebusan, lalu stasiun penembahan, stasiun pengempaan, stasiun klarifikasi, dan stasiun kernel. Dan ada juga untuk water treatment plan. Nah, kami mempelajari water treatment plan itu dimulai dari intake, lalu ke reservoir, dan pengolahan air yang ada di pabrik. Setelah dari itu, ada juga tentang powerhouse untuk kelas kelistrikan yang ada di pabrik ini. Setelah itu, ada juga pengelolaan limbah yang ada di pabrik ini. Oke, baik. Selanjutnya, mengenai bagaimana kami mengajukan permohonan kerja praktek kami menuju PTPN 8. Tepatnya di PKS Kitasungka. Nah, di sini kami pada sebelum pengajuan tersebut, sebelumnya menghubungi pihak PTPN 8 melalui web resmi dari PTPN 8 itu sendiri, yaitu www.pccn8.co.id Nah, di dalam web ini disediakan kontak ya, berupa nomor telepon PTPN 8 dan email resmi dari PTPN 8 itu sendiri. Nah, kami berdua dalam pengajuan itu menghubungi nomor telepon yang disediakan di web PTPN 8 ini. Jadi, kita menelpon ke pihak PTPN 8. Nah, untuk saat penelponan tersebut dari pihak PTPN 8 ini sangat responsif terhadap kami. Setiap pertanyaan yang kami tanyakan disitu pasti dijawab. Terlebih mengenai pengajuan KP. Nah, dari telepon itu PTPN 8 itu memberikan email di mana email itu menjadi tempat kita mengajukan atau mengirimkan proposal pengajuan KP di PTPN 8. Nah, dalam pengajuannya menuju ke email yang disampaikan melalui telepon tadi kita memberikan proposal yang kita buat dihususkan ke PKS Cikasungka. Nah, dari pengajuan itu PTPN 8 ini kembali lagi sangat responsif. Jadi, sangat cepat dalam membalas pengajuan tersebut. Kurang lebih 3 hari ya. 3 hari langsung dibalas oleh PTPN 8 itu. Namun, dalam apa namanya balasan dari PTPN 8 itu sendiri, jadi kita itu lebih ke dikasih link link isian mengenai tempat yang sebenarnya kita tuju kemudian tempat ngedrop juga proposal kita. Nah, dari situ baru setelah cuman berapa hari setelah misi itu 2 hari ya, 2 hari, 3 harian juga langsung diberikan surat izin PKL dari PTPN 8 itu sendiri. Jadi, benar-benar sangat responsif dan cepat gitu responnya. Jadi, kurang lebih kita waktu dalam pengajuan itu menghabiskan tidak sampai 2 minggu. bahkan hanya seminggu lebih berapa hari langsung mendapatkan surat izin PKL di TKS Cikasungka milik PTPN 8 ini. Ini adalah untuk surat dari yang diberikan oleh PTPN 8 dan ini adalah riwayat kami mengajukan ke PTPN 8 itu sendiri. Dan ini merupakan suplikan video perjalanan dimulai dari pasar Cibudek ke arah perusahaan di sini titik awal di video ini di pasar Cibudek Biasanya di jalan ini lebih ramai dari saat kita pengambilan video. Di sini ada patokan kedua yaitu masjid yang sebelah kanan itu. Di sebelah kiri sudah mulai ada pohon gelapas sawit. ini juga sama di kiri kanan sudah ada pohon gelapas sawit dari PTPN 8. Biasa terjadi kemacetan karena di jalan itu baru diperbaiki biasanya itu naik motornya asik kita selama perjalanan itu banyak sekali melihat pemandangan yang mungkin di tempat kita atau di Karawang jarang ada gitu ya kisah masa sih? ya serius mas ini lumayan dingin terus kita bisa lihat hutan-hutan pohon sawit terus ada kegunungan juga gitu nah ini jalan di ruas arah jasinya parung pajang dan di sini ada polsek jidat dan pertigaan jasinya parung pajang kita ambil ke arah kanan ke arah parung pajang seperti itu biasa terjadi kemacetan di sini karena ada 3 jalur seperti ini kita bisa lihat tau gak di sini ada apa? apa mas? di sini apa itu? yang bisa kita beli itu loh oh oh iya di sini juga kita ada ke Tukangcil Orangganan nah enak banget guys nah ini tuh jembatan di bawahnya itu ada sungai Kidurian yang bisa yang kita jadikan intes di PTPN ini di TKS 3 sungka jalanan jalan itu naik turun seperti itulah nah nanti di sini kita bertemu lapangan di sebelah kiri dan kita bel ke kanan dan kebetulan itu ada truk yang sedang membawa tanda di kosong ya untuk jadi pupuk alami di tembun dan di depan di depan juga itu ada truk CBS tandan buah segar yang akan dikirimkan ke PKS di kasungka nah di sini jalannya itu kalau malam lumayan gelap ya jadi gak terlalu terlihat tapi enak kok di sini jalanannya dan kebetulan di tempat ini pula sempat dijadikan tempat syuting yang kemarin itu ada iklan Mitsubishi mungkin terus ada film apa ya kurang lupa ya pokoknya yang kopi-kopi gitu lah pokoknya anak senja FTV kali guys ya enggak film oh ya matang apa ya antrian untuk truk CBS gitu dan kita sampai di PKS di kasungka ini gitu tada sampai guys di PKS di kasungka PTPN 8 Ini dorabung itu di kasungka kecil ini di kasungka kecil